Ada penyaksikan Berginius TV One, pemirsa kebahagiaan besar dirasakan oleh Pegi Setiawan saat Pegi Setiawan sudah tiba di kediamannya di Cerobon, Jawa Barat. Ini kita bisa lihat bagaimana ibu dari Pegi Setiawan sangat bahagia karena akhirnya Pegi Setiawan bisa pulang ke kediamannya. Pegi Setiawan sudah dibebaskan, usai putusan dari para peradilan memutuskan bahwa dirinya dilepas atas statusnya sebagai tersangka. Ini kita lihat bahwa ibu Pegi Setiawan saat ini sudah kembali ke Cerobon, Jawa Barat setelah sebelumnya menjemput Pegi Setiawan di Polda, Jawa Barat. Pegi Setiawan sudah bebas dan sudah kembali ke kediamannya di Cerobon, Jawa Barat. Penetapan status tersangka dari Pegi Setiawan tidak sesuai dengan prosedur hukum, sesuai dengan hasil sidang putusan para peradilan Pegi Setiawan yang digelar di pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat. Tidak sahnya penetapan tersangka Pegi Setiawan terkait pembunuhan Vina dan EKI di Cerobon karena tidak sesuai dengan prosedur hukum. Ini adalah suasana di kediaman ataupun rumah dari Pegi Setiawan yang berada di Cerobon, Jawa Barat. Keluarga dan kerabat saat ini sudah berada di rumah menyambut kedatangan dari Pegi Setiawan. Kebahagiaan dan juga tangis haru tak tertahankan dari keluarga dan juga kerabat baik juga dengan dari adik-adik Pegi Setiawan yang sangat merindukan kakaknya saat selama Pegi Setiawan masih berada di dalam tahanan. Kita ketahui bersama bahwa Pegi Setiawan merupakan seorang buruh bangunan dan merupakan pula tulang punggung dari keluarganya. Semenjak ayah dan ibunya terpisah memang Pegi Setiawan lah yang menjadi tulang punggung keluarga dan adik-adiknya. Tidak hanya dari keluarga, rupanya rekan dari Pegi Setiawan sesama buruh bangunan juga turut berada di kediaman ibunda dari Pegi Setiawan di wilayah Cerobon, Jawa Barat. Mereka pun menyambut dan mereka pun juga hadir menyatakan dan memberikan kesaksian dalam sidang peradilan. Habis ngantar bondol pulang lagi ke bedeng. Senang, senang banget. Ya, saya bersyukur. Saya senang. Amel, 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 amel. Gimana rasanya, mel? Gimana, ini, bahagia enggak? Bahagia banget karena bisa kumpul lagi sama Pegi. Bahagia, bahagia enggak? Bahagia banget. Bagian. Lalu-lalu tempat ngobrol enggak? Tempat ngobrol enggak? Iya, tempat melepaskan rindu, ngobrol, kita pelukan. Tadi seapai gitu juga. Di sana juga pertama kali ketemu, langsung sungkem sama Mama, sama Bapak. Minta maaf, langsung sungkeman, langsung tujuh sama Bapak. Senang banyak enggak? Bisa kumpul lagi sama Pegi. Nah, nanti, apa selanjutnya nanti, apa ini nih? Nanti sama Pegi. Menjalani hidup seperti biasanya, hidup normal seperti biasa. Semalam tidur di mana? Tidur di base camp, di Bali. Baik, Permisa. Baik, Permisa. Saat ini, suasana di sekitar rumah Pegi, di mana warga sejak pagi hari hingga saat ini menyambut kedatangan Pegi. Setelah Pegi sampai di rumahnya, Pegi langsung disambut oleh pihak keluarganya, yakni dari keluarga saat ini, di layar kaca Anda terlihat Pegi berada di kamarnya di mana, disambut oleh keluarganya. Dan tantanya yang menunggu lama sejak tadi pagi. Dapat saya kabarkan saat ini, Pegi juga terlihat sempat dipeluk. Bahkan di, bahkan di, bahkan Pegi menurut, menurut Pegi merasa senang dengan datang, sudah sampai di dalam rumah. Baik, Permisa, kita saksikan bersama bahwa Pegi Setiawan sudah berkumpul kembali bersama dengan keluarganya. Bahkan tante dan juga kerabatnya semua sudah berkumpul. Dan saat ini, berada di sekitar Pegi, memberikan wajangan dan juga berbincang-bincang setelah lama tidak kembali bertemu. Tadi kita juga sama-sama sudah mendengarkan pernyataan dari adik, dari Pegi, yang menyatakan sangat merindukan kakaknya. Karena kakaknya memang sempat ditahan di Polda Jawa Barat dan sempat sudah lama tidak bertemu. Ada pun dari adik-adik Pegi pun, selama Pegi ditahan selalu mengingat pesan-pesan dari kakaknya untuk tetap bersabar. Bahkan jangan lupa untuk sholat lima waktu. Ervan, mungkin bisa diceritakan bagaimana kondisi di sana. Mungkin ada orang tua dari Pegi Setiawan di sana yang ikut menyambut kedatangan dari Pegi. Ataupun mengantarkan Pegi Setiawan hadir dan pulang ke kediamannya di Cirobon, Jawa Barat. Baik, pemerintah saat ini dapat terlihat di layar kaca Anda, antusias ratusan warga dari desa Kepungbongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cerbon. Sejak pagi hari hingga saat ini terlihat nampak ratusan warga menyambut kedatangan Pegi Setiawan. Bahkan pihak keluarga saat ini juga kesulitan untuk membendung warga yang akan memasuk ke dalam rumahnya. Untuk ingin bertemu dengan Pegi Setiawan yang saat ini sudah berada di dalam rumah kediamannya. Bahkan pada saat Pegi datang, beserta orang tuanya juga disambut haru oleh baik dari pamannya maupun bebenya yang sejak tadi pagi menunggu kedatangan Pegi. Terlihat di layar kaca Anda saat ini, warga juga masih menunggu, bahkan masih melihat berada di kediaman Pegi Setiawan. Selain disambut oleh pihak keluarga Pegi, kedatangan Pegi Setiawan juga disambut oleh kepala desa Kepungbongan yang menunggu sejak pagi hari bahkan rencananya pada sore hari maupun besok pagi pihak keluarga akan melakukan syukuran menyebut kembalinya Pegi Setiawan di rumahnya di desa Kepungbongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cerbon. Baik. Erfan, mungkin kita bisa melihat bahwa warga ini sudah berkumpul di luar kediaman dari Pegi Setiawan. Namun kita ingin, kamu ingin melihat bagaimana kondisi dari Pegi Setiawan. Bisa Anda gambarkan bagaimana kondisinya, apakah sehat-sehat dan juga bagaimana dengan keluarga yang saat ini sudah sangat merindukan Pegi Setiawan setelah sudah lama tidak bertemu. Ini rupanya memang sangat padat ya, Erfan ya. Iya, sangat padat terlihat, dilihat di layar kaca Anda, saat ini ada adik dari Pegi Setiawan yang ini Robi berserta Lucy. Saat ini Pegi Setiawan sendiri berada di dalam kamarnya sendiri. Sedang berpincang dengan keluarga Pegi yang saat ini. Baik, perminta kita akan mendengarkan kebahagiaan dari adik tersinda yang ini Lucy. Akan biasa saja, tapi ya Allah, Masya Allah banget, segini padatnya untuk menyambutkan kakak saya datang. Atau saja gimana? Bisa kumpul lagi? Ya, harapannya bisa kumpul lagi bersama keluarga kami. Tapi gimana kalau disambut ini? Alhamdulillah ya, Masya Allah banget, bersyukur banget. Segini padatnya, kita juga gak nyangka bakal begini rame-nya. Semalam di jalan-jalan di mana? Semalam di Bandung, di Jalan Sabang. Lepas obrolan aja, Pak Pegi? Ya, ini nanya kabar aja gimana terus ya, kayak kangen-kangenan. Ini di Jalan? Apanya baik-baik saja? Ya, di dalam baik-baik sumra, teman-temannya pada ngajar ngaji, terus sholat bareng, ada yang ngasih tasbe, pesi, semuanya baik-baik saja. Acara ke PNJ itu apa? Acara ke PNJ, kita masih belum tahu ya, tapi yang penting kita kumpul dulu sama keluarga semuanya, nanti kita pikir lagi. Benar gak info-nya ada penajian atau seorang gitu? Ya. Halo? 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 PNJ, ini adalah kamar dari Pegi Setiawan ya. Saat ini Pegi Setiawan berada di dalam kamarnya dan juga sanak saudara berada bersamanya untuk berbincang-bincang setelah lama tidak bertemu ya, Ervan ya. Halo? PNJ, ini adalah kamar dari Pegi Setiawan di mana penuh dengan saudara-saudara dari Pegi Setiawan yang saat ini tengah berbincang-bincang setelah Pegi Setiawan dinyatakan bebas dan telah pulang ke Cirebon di kediamannya dari Polda, Jawa Barat. Pegi Setiawan telah terbebas dari status tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan EGI dan hal ini pun disambut bahagia oleh pihak keluarga tidak terkecuali tadi kita telah bersaksikan bersama-sama oleh warga desa Kepompongan, Kejabatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ini adalah kondisi saat ini di kediaman Pegi.